Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa jumpa dan jumpa lagi dengan aku bunda twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa Apa kabar teman-teman semoga kalian sehat bahagia dan tetap semangat ya amin Siapa nih yang udah kangen sama video aku Masya Allah kepedean banget ya Kayaknya sih gak ada yang kangen ya teman-teman Aku minta maaf ya teman-teman Karena kemarin di hari Sabtu aku tidak upload video Dikarenakan emang lagi riuh aja sama dunia nyata Dan emang gak mood juga mau upload video Mau dubbing tuh Terus juga aku tuh lupa gitu loh teman-teman buat ngedit video Jadi ya gak keburu Karena memang kemarin itu teman-teman Aku tuh ada jadwal wirid di siang harinya dari HB Zur gitu ya Nah setelah pulang wirid teman-teman itu aku langsung gas juga Pergi nonton turnamen bola Alhasil aku tuh gak inget aku tuh belum ngedit Jadinya ya udah deblas aku tuh gak upload gitu ya Aku tuh bener-bener kayak minta maaf banget lah teman-teman sama kalian ya Karena ada juga beberapa yang kayak nanyain aku Yang bahkan ngedm Yang nanyain gitu ya kenapa aku gak upload Pokoknya kayak apa ya Kayak terharu banget sih gitu ya teman-teman Insya Allah aku sekarang akan berusaha untuk semangat lagi dalam upload video Kemarin itu teman-teman ada yang komen gitu ya di video aku Katanya itu gak percaya lah gitu ya Kalau misalnya bukan di video-video yang mana Aku tuh lupa sih teman-teman Entah video aku yang kemarin apa video aku yang mana gitu Itu tuh ada yang komen pokoknya pernah ada yang komen gitu ya Kalau misalnya dia tuh gak percaya Kalau misalnya aku tuh gak gajian Karena viewku itu kayak selalu di atas 2.000 View di atas 2.000 itu gak menjamin selalu gajian ya teman-teman Gak menjamin Karena memang apa ya Banyak hal yang mempengaruhi kita itu bakal gajian atau enggak Pokoknya banyak hal lah gitu ya Jadi kalau misalnya kayak cuman view 2.000 mah teman-teman Itu gak bakalan gajian lah ya Kalau aku sih ya teman-teman gak tau lah channel yang lain Oke teman-teman Aku belum jelasin ya ini aku lagi ngapain Tapi kalau udah tau lah ya ini aku lagi nyapu halaman Dan ini tuh di pagi hari Walaupun pagi tapi ini tuh udah keliatan terik banget kan teman-teman Karena emang disini tuh kayak udah jam setengah 7 Atau jam 6 itu malah udah kayak terang banget teman-teman Jam setengah 7 tuh kayak udah mulai keluar gitu loh mataharinya Jadinya ini tuh udah keliatan lumayan terik gitu ya panasnya Oh iya teman-teman aku juga mau ngucapin terima kasih nih buat kalian semua Yang kemarin itu disaat aku kayak emang lagi gak semangat banget gitu ya Cuman memang ada beberapa konten kreator juga yang komen Katanya itu ya memang sih bun bikin video itu pasti capeknya luar biasa gitu ya Jadi kayak rasa capek rasa lelah kita itu pasti ada gitu Rasa jenuh dan bosannya juga pasti ada Yes bener banget teman-teman Mungkin kalau yang udah ngikutin aku luar lama tuh pasti tau Aku orangnya tuh konsisten banget teman-teman Bahkan mungkin dalam satu tahun terakhir aku gak pernah libur gitu Tapi memang sekarang-sekarang ini aku tuh beberapa kali libur ya Kayak minggu kemarin aku tuh juga udah libur sekali Eh dua kali ya minggu ini teman-teman Minggu ini ya minggu kemarin aku gak ada libur Minggu ini aku libur udah dua hari gitu ya Tapi ya mau gimana ya teman-teman Di saat rasa itu rasa kayak capek itu bener-bener dateng itu Emang agak lumayan berat gitu ya Tapi walaupun aku gak upload di Youtube Kayak di Instagram, di TikTok, di Facebook itu aku tetap upload teman-teman ya Jadi aku tetap konsisten juga disana Jadi seandainya nih teman-teman kalian itu Apa ya suka sama video aku gitu ya Tapi kalian itu gak ngeliat ada video terbaru aku di Youtube Kalian tuh boleh mampir ke Instagram aku Ataupun ke Facebook aku gitu ya Ataupun juga ke TikTok aku Karena aku juga aktif disana Ya walaupun belum seaktif di Youtube banget sih Oke Alhamdulillah teman-teman Sambil ngerocos ini juga punya pualamannya udah selesai Udah kelar dan disini aku mau lanjut jemur pakaian dulu Tapi sebelum itu ini aku mau singkirin dulu tikernya ya teman-teman Ini aku mau apa ya mau pindahin gitu tikernya Karena emang tikernya itu aku jemur karena kemarin itu sempat basah gitu Gimana cucian kalian teman-teman Aman beberapa hari ini tuh di pekan baru tuh panasnya tuh bener-bener cetar banget Tapi suka tiba-tiba hujan Dan emang hujan itu gak tentu gitu ya Kadang malah di subuh hari Kadang malah di malam hari gitu ya Bahkan kadang tuh di siang hari juga ya Makanya kalau seandainya kayak di sekarang ini Kalau misalnya mau pergi-pergi Kayaknya aku ngerasa gak yakin sih teman-teman ninggalin pakaian itu di luar ya Lebih enak itu sebelum pergi-pergi Pakaian itu dipindahin dulu ke teras gitu Karena kalau gak tuh ya takutnya nanti pas lagi pergi ya tiba-tiba malah dadakan hujan gitu ya Karena disini tuh sering gitu teman-teman Walaupun cuacanya itu panas Tapi tetep aja kadang tuh tiba-tiba hujan turun Kalian lagi pada sibuk apa nih teman-teman Ketika lagi nonton video aku ini Boleh dong teman-teman tulis di kolom komentar Dan menurut kalian teman-teman sebaiknya itu Aku pasnya tuh uploadnya tuh jam berapa ya teman-teman Ya sore atau malam atau siang apa pagi nih Karena ya kadang tuh juga suka ada yang minta video aku tuh tayangnya pagi kayak gitu ya Sebenernya teman-teman kalau misalnya kayak sebelumnya gitu ya Aku tuh punya stock video Mungkin aku tuh bisa setel jam berapapun yang kalian mau tuh aku bisa gitu ya Tapi kalau kayak sekarang ini kan aku emang stock video itu gak ada Jadi kalau misalnya aku mau tayang ya aku edit dulu hari itu juga Aku dubbing dulu gitu Karena kalau aku mau fokus cuman nyetok video buat di youtube teman-teman Otomatis aku tuh gak bakalan bisa tag video dan edit video buat di platform yang lain Kayak gitu ya Itu sebabnya aku tuh gak bisa nyetok video teman-teman Karena walaupun kayak di facebook atau di instagram itu aku uploadnya tuh reels Yang durasinya tuh pendek Tapi tetep aja kan harus bikin video yang menarik Harus mikirin caption yang bagus Kayak gitu gitu Jadi tuh bener-bener lumayan nguras waktu juga sih menurut aku Nah teman-teman ini kalian bisa lihat ya Pakaian aku masya Allah Bener-bener luar biasa banyak Ini tuh pakaian aku cuciin aku 2 hari ya teman-teman Jadi kemarin itu aku gak nyuci Karena aku tuh lagi ada kesibukan gitu ya Jadi aku gak nyuci Dan hari ini akhirnya nyuci yang bener-bener banyak banget Nah teman-teman tadi setelah aku nyuci pakaian gitu ya Itu aku gak lanjut tag video lagi Karena aku kedatangan ponakan aku ya teman-teman Dari pekan baru Alhasil yaudah deh kita ngobrol ngalur ngidul teman-teman Dan akhirnya dia pulangnya tuh udah habis maghrib Dan aku gak ada tag video sama sekali Karena emang bablas ngobrol terus ya Karena aku tuh udah lama banget gak ketemu Mungkin udah setahunan Lebih gak ketemu ya Karena terakhir ketemu itu di lebaran tahun Yang kemarin gitu Yang kemarin bukan tahun ini ya Yang kemarin Yang pas aku pulang kampung gitu ya Jadi pas dia Setelah itu aku gak pernah ketemu lagi Padahal sebenarnya dia tuh juga kerja di pekan baru gitu ya Tapi gak pernah ketemu Dan baru kemarin tuh Dan baru pas hari ini Dia tuh sempet main kesini gitu ya Alhasil yaudah ngobrol segala macem Diobrolin teman-teman Dari ayam betelur Cicak betelur Semuanya juga dibahas gitu ya Alhasil emang gak ada ngevideoin gitu ya Jadi setelah maghrib Udah makan udah kenyang semuanya Mereka pulang Dan aku tuh baru lanjut buat aktivitas Kayak gitu ya Dan ini tuh Memang aku baru beres-beres Kamar ini di malam hari Karena ya tadi siang tuh Kayak cuman diberes-beresin Sekedarnya aja gitu loh teman-teman Jadinya kayak aku ngerasa belum puas Jadi yaudah Ini tuh setelah penakan aku pulang Habis maghrib Hampir kayak isa gitu sih teman-teman ya Baru aku beres-beres Nah ini alhamdulillah Untuk kamarnya teman-teman Udah rapih ya teman-teman Udah enak sih dilihatnya Karena tadi tuh ambur adul banget Dan kalau udah kayak gini kan Udah tenang gitu ya Ngeliatnya kayak udah lumayan rapi Dan juga udah bersih gitu Pokoknya udah enak lah dilihatnya Oke disini aku lanjut Ini aku juga mau ke dapur Teman-teman ini kalian bisa lihat Betapa-betapa berantakannya dapur aku Karena ini aslinya tuh Aku sampe kayak 2 kali masak gitu teman-teman Karena pertama aku tuh udah masak Tapi pernah kan aku bilang Dia itu mau bawa lauk yang aku masak itu Buat ke pekan baru gitu ya Buat ke tempat kosnya dia Jadi yaudah aku bawain Alhasil buat makan malam teman-teman Kita itu masak emi dong Ya Allah ya Tapi ya gak apa-apa Enak sih teman-teman ya Makan rame-rame pake mie goreng juga gak apa-apa Karena ya Kasian juga kan Karena penakan aku tuh Dia tuh ngekos disini teman-teman Dan orang tuanya kan juga jauh ya Jadi kayak jarang gitu sih Dapat lauk masak gitu Jadi ya aku masak buat dia Dibawa ke pekan baru Ke kosannya dia Ini cucian piring aku Masya Allah banget luar biasa kan Ini tuh dari tadi siang Aku gak ada nyuci piring Sampai ini malam Pokoknya ini Masya Allah Numpuk banget Dapurku tuh bener-bener berantakan banget Amburadul banget teman-teman Tapi ya gak apa-apa Karena hari ini tuh aku bener-bener happy Didatengin sama penakan aku Yang udah lama banget Aku gak ketemu Waktu itu ya teman-teman Pas aku di kampung itu ya Aku tuh bener-bener kayak happy gitu ya Ketemu sama dia Karena Aku tuh udah sama dia tuh Deket teman-teman Dari dia tuh masih kecil gitu ya Pokoknya dia tuh masih kecil Masih belum sekolah Itu aku udah deket banget sama dia Kalau dia tuh pulang kampung gitu Dia kan dulu tinggal itu di Duri Kalau dia pulang kampung gitu Itu kayak bener-bener nempel gitu ya Sama aku gitu Jadi ya udah Seiring berjalannya waktu gitu ya Aku juga udah merantau kesana-kesini Jadinya lama gak ketemu Jadi kayak pas kemarin tuh Ketemu di kampung tuh Masya Allah bener-bener happy Aku ngeliatnya Dia tuh udah besar banget Udah tinggi banget Bahkan ya Kalau misalnya aku berdiri dekat dia Itu aku minder teman-teman Karena dia tuh jauh-jauh Lebih tinggi daripada aku Terkadang ya teman-teman Kalau misalnya Kita itu udah ngumpul Sama saudara gitu ya Tadi datengin sama saudara Kayak gitu tuh Kayak kita tuh jadi lupa waktu gitu ya Pokoknya kayak semuanya itu Bisa diobrolin Dari kehidupan di kampung Segala macem gitu Itu bisa jadi obrolan banget Pokoknya Masya Allah Aku tuh happy banget teman-teman Semogalah nanti Penakan aku Sekapan-kapan bisa berkunjung lagi kesini Dan mungkin bisa bikin video bareng gitu ya Teman-teman Nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman Cucian piring aku Seperti apa Banyaknya Masya Allah banget ya Ini tuh sampe gak muat Di wadah peniris piringnya Jadi ya itu tuh Kayak apa ya Kayak aku paksa-paksain lah Teman-teman ya Taruh disitu Bahkan itu udah aku tambahin Bascom juga Yang warna hijau Biar ini ya Biar gak terlalu Padet banget Di peniris piring Karena gak muat juga gitu Kalau dipaksa-paksain Dan Alhamdulillah Akhirnya teman-teman Selesai juga ini ya Kalian bisa lihat Alhamdulillah udah kelar Cucian piring aku Dan ini sampah-sampahnya Aku pindahin ke kresek Dan aku mau langsung buang aja Untuk sampah-sampahnya ini Keluar Habis cuci piring Jangan lupa Singnya dibersihin Disikat-sikat Disiram-siram Biar bersih Dan biar gak berkerak ya Karena kalau misalnya Berkerak tuh Gak enak banget Dilihatnya ya Teman-teman Oke sip Disini aku lanjutin lagi Buat ngelap-ngelap Pastinya Di area meja kompor Ya teman-teman Karena tadi tuh Pokoknya udah habis masak Aku tuh gak beres-beres Karena udah keburu Ini ya Udah keburu lapar Jadi udah habis masak Langsung aja kita makan Sama-sama Habis itu ya gak lama Ya penakanku balik Karena kan hari udah malam Gitu ya teman-teman Jadinya ya gak mungkin juga Kan aku tuh sibuk dulu Berberes gitu Sedangkan penakanku Masih disini Dan dia tuh udah mau pulang Jadi yaudah deh Aku nungguin dia pulang dulu Baru aku beres-beres Di dapur Akhirnya setelah berantakan Teman-teman ini Dapur ini Kayak dari siang Sampai malam gitu ya Akhirnya di malam harinya Ini aku bisa beresin Lega sih Ngeliat dapur tuh udah beres gitu ya Karena jujur aku tuh Sebenernya Nek gitu ya Ngeliat dapur Yang bener-bener berantakan tuh Nah setelah Di area meja kompor Udah aku rapihin Aku juga lanjut Beresin Dan rapihin Di area meja makan nih Kalian bisa lihat Betapa banyaknya jajanan Karena ini tuh tadi juga Penakan aku tuh juga Bawa banyak cemilan gitu ya Dan udah pada Dibuka-bukain Sama anak-anak juga Dan ini juga Ada beberapa jajanan Situin Yang tadi tuh Dibeli ke warung gitu ya Barengan sama ayahnya Dan semuanya tuh Ditumpuk disini Jadi ya Allah Banyak banget ya Ini tuh jajanan Dan juga sampah-sampah jajanan ya Karena tadi kita tuh Ngobrol-ngobrol disini Kalau misalnya Pas lagi kedatangan Saudara tuh ya Temen-temen Menurut aku Beres-beres itu mah Nanti-nanti gitu ya Yang penting Apa ya Kebersamaannya dulu Dinikmati gitu ya Nanti setelah Misalnya kita itu Udah Apa ya Udah Udah-udah-udah Udah pulang gitu ya Tamunya Atau saudara tuh Ya beres-beres tuh Kayak gampang lah gitu Oke aku lanjut ya Temen-temen Ini aku lanjut Nyapu-nyapu juga Karena kalau yang namanya Udah beres-beres Tapi belum nyapu-nyapu Itu rasanya Kayak belum komplit Gitu loh temen-temen Jadi kalau misalnya Udah ngelap-ngelap Gitu ya Wajib banget Yang namanya itu Nyapu-nyapu Dan ini juga Kayak di lantai itu Ada kotoran juga Gitu ya Ya segala macem Nah namanya juga dapur ya Banyak manusia Berlalu-lalang disini Jadi banyak banget Macem-macem Kotorannya Dan sampah-sampahnya Makanya harus dibersihin Ini ya Padahal tadi itu Sebelum makan tuh Udah pada disapuin Cuman kan yang namanya Abis beres-beres Kan tetap aja Harus disapuin gitu Oke alhamdulillah temen-temen Selesailah sudah Kerjaan aku Sampai disini dulu ya Video aku Semoga apa yang aku share Bisa menginspirasi Memotivasi Dan juga menghibur Sampai ketemu lagi Di video aku yang selanjutnya Mohon maaf Kalau misalnya ada kata-kata aku Yang salah Yang kurang berkenan Di hati kalian Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Bye semuanya